Pendekar macu keranjang, jilid 47. Heihei segera meninggalkan tempat itu, mempergunakan ilmu berlari cepat untuk turut melakukan pengejaran pula ke arah larinya Minsan Moko yang dikejar oleh Huilian tadi. Dia merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Huilian karena dia maklum betapa berbahayanya Minsan Moko, apalagi ilmu sihirnya yang akan sukar dilawan oleh Huilian. Dia khawatir, lebih-lebih setelah kini dia tahu bahwa Huilian adalah seorang wanita. Seorang gadis yang cantik jelita dan harum bau keringatnya. Kekhawatirannya bertambah ketika dia tiba di luar sebuah hutan dan masih belum juga dapat menemukan jejak mereka, baik jejak Minsan Moko dan teman-temannya maupun jejak Huilian. Dia teringat akan dua orang yang tadi terluka oleh Huilian, maka cepat dia berlari seperti terbang menuju ke tepi telaga yang tadi. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan mereka yang hanya bisa berjalan perlahan-lahan karena salah seorang di antara mereka menderita patah tulang kaki kirinya sehingga hanya mampu berjalan terpincang-pincang. Ketika melihat Hei Hei yang tiba-tiba muncul, mereka terkejut bukan main dan langsung menggigil ketakutan. Hei Hei tak mau membuang waktu lagi. Segera dia mengerahkan ilmu sihirnya, menatap tajam dan berkata dengan suara yang sangat berwibawa, Aku ingin kalian mengatakan di mana sarang Minsan Moko. Apabila kalian berbohong, awas. Lihat, aku dapat menjadi seorang raksasa yang akan mengganyang habis kalian. Dua orang itu terbelalak dan muka mereka berubah pucat, tubuh mereka menggigil dan mereka berdua jatuh berlutut ketika melihat betapa pemuda yang berada di depan mereka itu benar-benar telah berubah menjadi seorang raksasa yang mukanya amat mengerikan. Mulutnya lebar terbuka dan penuh dengan taring yang runcing. Ampun, ampunkan kami, kini Minsan Moko pasti berada di dalam kuilpek liankau yang terdapat di dalam hutan, di lareng bukit sana. Tanpa menanti keterangan lebih lanjut karena sudah cukup baginya, Hei Hei berkelebat lenyap dari depan kedua orang itu yang terjungkal pingsan saking takutnya. Kini Hei Hei berlari cepat menuju ke bukit itu dan ketika dia memasuki hutan yang berada di lareng bukit itu, sore telah larut dan cuaca di dalam hutan mulai remang-remang. Tiba-tiba dia mendengar suara beradunya senjata dari tengah hutan. Jantungnya segera berdebar tegang dan dia pun langsung berlompatan ke arah datangnya suara berkelahi itu. Tak lama kemudian tibalah dia di depan sebuah kuil tua dan di situ dia melihat Huy Lian yang memegang pedang sedang dikeroyok oleh banyak orang. Tentu saja Huy Lian terdesak hebat karena pengeroyoknya adalah Minsan Moko, kedua pasangan suami istri iblis, dan masih ada pula beberapa orang tosupek liankau yang lihai. Tidak nampak iblis bertina jisandi di situ. Diam-diam Hei Hei merasa lega bahwa Huy Lian belum terluka walaupun dia terdesak hebat. Agaknya gadis ini sudah melindungi dirinya dengan sinkang dan hikang sehingga tak akan mudah dipengaruhi sihir Minsan Moko dan dengan gigihnya dia masih mampu membuat perlawanan. To'ako, aku datang membantumu teriak Hei Hei dan dia pun mencabut sebuah suling dari pinggangnya, lalu terjun ke dalam perkelahian itu dengan suling di tangan. Hei Hei, cepat ke sini, kita saling melindungi kata Huy Lian sambil memutar pedangnya. Hei Hei yang maklum betapa bahayanya musuh-musuh itu, segera membuka kepungan dengan putaran sulingnya. Terdengar suara senjata beradu, lantas dua orang anak buah gerombolan itu terjengkang. Hei Hei melompat masuk dan sekarang telah berdiri beradu punggung dengan Huy Lian, memutar suling dan menangkis senjata-senjata yang datang menyambar, juga dia menggunakan tangan kiri mendorong ke kanan kiri dan pihak lawan yang kurang kuat tentu langsung terdorong mundur sehingga mereka merasa kaget dan jeli terhadap pemuda yang baru muncul ini. Kini legalah hati Huy Lian karena tadi dia sudah kewalahan dan kalau Hei Hei terlambat datang, bukan tak mungkin dia akan segera roboh, tertawan atau tewas. Hatinya merasa gembira dan jantungnya berdebar aneh setiap kali pinggulnya menyentuh Hei Hei dalam gerakan mereka yang saling melindungi. Mereka berdua segera mengamuk dan setelah banyak anak buah gerombolan roboh oleh pedang Huy Lian dan suling di tangan Hei Hei, mereka menjadi jori dan kini yang masih mengeroyok hanya tinggal Minsan Moko, dua pasang suami istri dari selatan, ditambah lima orang Tosu Pek Lian Kau yang liai dan bersenjata tongkat panjang. Beberapa kali Tosu dan juga Minsan Moko mencoba ilmu sihir mereka, namun berkat kekuatan sihir Hei Hei, semua serangan mereka tidak mempan. Juga Hei Hei tidak mau mencoba ilmu sihirnya, maklum bahwa dia takkan berhasil karena selain Minsan Moko, di situ terdapat lima orang Tosu yang kesemuanya memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Walaupun kedua orang muda itu dikeroyok sepuluh orang pandai, namun mereka sama sekali tidak merasa gentar, juga tidak terdesak, walaupun bagi mereka berdua pun tidak mudah untuk dapat melukai para pengeroyok yang lihai itu. Selagi Hei Hei berniat untuk mengajak kawannya melarikan diri, tiba-tiba muncul dua orang di pihak para pengeroyok. Mereka itu bukan lain adalah Ji Sanbi, wanita cabul itu, beserta seorang pemuda yang tampan dan sikapnya gagah. Ji Sanbi segera membantu para pengeroyok, menyerang Huilian, sedangkan pemuda gagah itu menggunakan sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya para pengeroyok Hei Hei. Ketika menangkis cahaya parak itu dengan sulingnya, dia kaget bukan main. Pemuda yang baru datang ini memiliki simpang yang amat kuat, dan pedang Iwun sangat berbahaya karena ujung sulingnya terbabat putus. Kiranya pemuda itu seorang yang amat lihai dan memegang sebatang pedang pusaka yang ampuh. Secara diam-diam Hei Hei mengeluh. Dengan munculnya pemuda ini dan Ji Sanbi, jelas bahwa kedudukan dia dan Huilian terhimpit dan berat sekali. Di lain pihak, dengan munculnya Ji Sanbi yang meyerang dengan siang kiam, sepasang pedang, Huilian juga merasa berat dan repot. Wanita cabul itu memang lihai, lebih lihai kalau dibandingkan suami istri iblis atau para tosupet liankau. Maka kemunculannya membuat Huilian terdesak dan hanya mampu menangkis saja, sedikit sekali mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Kini dia dan hei hei dikeroyok 12 orang dan pada waktu dia melirik melalui sudut matanya, dia melihat betapa pemuda yang datang bersama Ji Sanbi itu pun ternyata lihai bukan main. To aku, mari kita pergi tiba-tiba terdengar Hei Hei berseru. Dan tiba-tiba saja Hei Hei tertawa bergelak. Suara tawanya sampai menimbulkan gema, demikian dalam penuh huibawa. Para pengeroyok terkejut sekali dan tanpa mereka sadari, mereka pun kini tertawa semua, terseret oleh arus yang sangat kuat dari getaran suara ketawa Hei Hei. Kesempatan ini digunakan oleh Hei Hei untuk menyambar lengan Huilian lantas diajaknya meloncat keluar dari kepungan. Pada saat para lawan terpengaruh sihirnya dan tertawa, Hei Hei yang memegang lengan Huilian melompat keluar. Akan tetapi hanya sebentar saja Minsan Moko terpengaruh, demikian pula lima orang tosup kek liankau. Minsan Moko sudah menubruk ke depan dengan pedangnya yang menyambar ke arah leher belakang Hei Hei. Pemuda ini mengelak dengan memutar tubuhnya. Dia melihat benda mencorong di dada Minsan Moko. Batu giyok milik kuantai jin. Hei Hei lalu menusukan sulingnya ke arah mece Minsan Moko, akan tetapi tangan kirinya menyambar dan dia berhasil merampas batu giyok yang dikalungkan pada leher Minsan Moko. Pada saat itu pula lima orang tosup kek liankau sudah menubruknya. Huilian segera membantunya dengan putaran pedang sehingga tongkat para tosup dapat ditangkis. Akan tetapi pada saat itu ada sinar hitam menyambar, dan Huilian mengeluhi lantas terhuyung. Dia telah diserang dari belakang dengan jarum beracun oleh Tong Ciki yang berjuluk Si Jarum Sakti, Iblis Betina dari Gowa Iblis Pantai Selatan. Tiga batang jarum kecil memasuki pinggul kanan tanpa dapat ditangkisnya sama sekali sehingga tubuhnya terhuyung dan sebelah kakinya seperti lumpuh. Pada saat itu pula Hei Hei cepat menyambar tubuh Huilian dengan tangan kiri, adapun sulingnya diputar cepat. Dua orang tosup kek liankau terjungkal roboh, Akan tetapi ujung pedang di tangan Minsan Moko juga menyerempet dada Hei Hei, merobek baju berikut kulit dan daging di dada kanannya. Kami tidak ada waktu melayani kalian. Kami pergi, kami menghilang dan kalian tak dapat melihat kami lagi terdengar Hei Hei berseru, kini mengerahkan seluruh tenaga sihirnya. Sekali ini dia berhasil baik karena semua musuhnya tiba-tiba menjadi bingung ketika Hei Hei dan Huilian lenyap. Beberapa kali Minsan Moko beserta para tosup kek liankau mengeluarkan bentakan-bentakan untuk memunahkan pengaruh sihir itu, hingga akhirnya mereka berhasil juga menyingkirkan pengaruh itu. Akan tetapi, ketika semua orang sudah sadar dan mengejar keluar ruangan depan, yang terlihat hanya bayangan kedua orang musuh itu memasuki hutan yang telah menjadi amat gelap. Mengingat akan lihainya dua orang itu, mereka tidak berani melakukan pengejaran di dalam gelap karena hal itu berbahaya sekali bagi mereka. Minsan Moko membanting-banting kakinya. Keparat Jahanam. Mereka dapat lolos dia mengutuk. Jangan khawatir, Moko, kata si jarum sakti Tong Ciki. Pemuda berpakaian putih itu telah ku hadiahi tiga batang jarum beracun ku, tentu dia tidak akan mampu berlari jauh dan akan mampus juga. Dan aku melihat tadi pedangmu juga telah melukai dada Hei Hei, kata Jisan Bi kepada suhunya dengan suara menghibur. Tentu dia tidak akan terlepas dari maut pula karena pedangmu yang beracun. Akan tetapi ucapan kedua orang wanita itu agaknya bahkan menambah kejengkelhan hati Minsan Moko. Semoga semua iblis mengutuk mereka katanya dengan muka merah dan mati melotot. Apa artinya luka-luka oleh jarum dan pedang beracun apabila mereka memiliki batu giyok mustika itu? Apa? Jadi batu giyok itu terampas oleh mereka? Hei Hei keparat itu yang merampasnya dari leherku. Besok sesudah terang tanah kita harus melakukan pengejaran. Pemuda itu memang harus dibunuh, jika tidak, kelak hanya akan mendatangkan gangguan saja bagi kita. Ahaha, bagaimana kita akan bisa menghadap giyam lo kalau begini? Jaksa kuan lolos, dan sekarang mustika batu giyok juga terampas orang, Minsan Moko kelihatan marah dan juga bingung, takut akan kemarahan lem hai giyam lo yang menjadi pimpinan mereka. Pemuda tampan yang tadi muncul bersama jisan bikini melangkah maju dan berkata kepada Minsan Moko, Moko, kenapa susah amat? Sungguh memalukan jika kita yang begini banyak sampai tidak mampu membekuk bocah itu. Biarlah aku yang akan mencari dan membekuk mereka, atau setidaknya merampas kembali mustika batu giyok itu. Minsan Moko memandang pada pemuda itu. Seorang pemuda yang usianya juga masih muda, sebaya dengan hei-hei, dan pemuda ini pun mempunyai ilmu kepandayan yang hebat. Dia sendiri sudah mengujahnya dan memang pemuda ini patut menjadi sekutunya yang boleh diandalkan, biarpun pemuda ini tidak memiliki ilmu sihir. Dalam hal ilmu silat, agaknya dia sendiri pun belum tentu akan mampu mengalahkannya. Besok pagi kita beramai-ramai akan mencari mereka dia hanya dapat berkata demikian karena dia juga tidak berani bersikap kasar atau keras terhadap pemuda yang baru saja menjadi sekutu mereka ini. Tentang mustika batu giyok itu, agaknya Giamlo juga tidak akan terlalu menyesal karena sebagai gantinya, dia mendapatkan Sim Kong Chu sebagai sahabat, dan Sim Kong Chu sudah berjanji akan menghadiahkan kepada lem hai Giamlo sebuah benda mustika yang tidak kalah langkanya kalau dibandingkan dengan mustika batu giyok itu, kata Ji Sandi sambil menggandeng tangan pemuda itu dan mengerling dengan sikap manja. Pemuda yang disebut Sim Kong Chu, Chuan Muda Sim, itu hanya tersenyum, lantas berkata dengan suara yang jelas membayangkan kebanggaan dirinya. Batu giyok penawar racun seperti itu saja kiranya tak perlu diperebutkan. Aku memiliki sebuah cawan arak yang bisa dipakai mengenal minuman atau makanan beracun. Cawan itu akan kuhadiahkan kepada lem hai Giamlo sebagai tanda persahabatan, dan kelak dapat dipakai sebagai pengganti mustika batu giyok yang tak berhasil litarampas itu. Hati Minsan Moko menjadi agak lega ketika mendengar janji ini. Setidaknya kemarahan lem hai Giamlo akan berkurang jika dia mendapat seorang pembantu selihai pemuda ini sebagai pengganti mustika batu giyok itu, apalagi ditambah dengan sebuah cawan pusaka yang langka. Oleh karena itu, ketika pada keesokan harinya mereka tak berhasil menemukan jejak Hei Hei dan Hui Lian, Minsan Moko mengajak kawan-kawannya meninggalkan tempat itu dan pergi menghadap lem hai Giamlo untuk memberi laporan. Siapakah pemuda Li Hai yang sekarang agaknya baru saja bersekutu dengan gerombolan itu? Dia bukan lain adalah Sim Ki Leong, atau tadinya memakai Si Chi yang ketika berguru kepada pendekar sadis dan istrinya di Pulau Teratai Merah. Seperti sudah kita ketahui, dengan siasat yang sangat cerdik, ketika berusia 14 tahun Sim Ki Leong berhasil menjadi murid pendekar sadis dan istrinya karena dia amat pandai membawa diri, memperlihatkan diri sebagai seorang pemuda yang sopan santun, berbakti dan juga sangat berbakat. Suami istri pendekar yang biasanya amat cerdik itu dapat dikelabui dan dia pun mendapat pelajaran ilmu silat yang hebat dari suami istri itu selama enam tahun. Suami istri itu tak pernah melihat kelakuan buruk Ki Leong selama menjadi murid mereka dan tinggal di pulau itu, sampai kemudian datang putri serta cucu perempuan mereka, yaitu Cheng Sui Chin dan Chia Kui Hong. Berkobarlah nafsu wirahi dalam diri Ki Leong ketika dia melihat Kui Hong dan hampir tak tertahankan lagi sehingga dia pun bersikap ceriwis dan kurang ajar terhadap Kui Hong sehingga terjadi keributan. Agaknya karena memang sudah merasa pandai dan tidak betah lagi tinggal di pulau itu, setelah terjadi keributan dengan Kui Hong yang menolak keinginannya untuk bermesraan, Ki Leong lalu minggat dari pulau teratai merah sambil membawa beberapa buah benda pusaka dan juga harta dari pulau itu, milik pendekar sadis dan istrinya. Di antara benda-benda pusaka itu, dia juga membawa pergi bin HW Akyam milik pendekar sadis dan sebuah cawan pusaka yang amat langka karena minuman atau makanan apa saja yang mengandung racun, bila mana ditaruh di dalam cawan, lalu akan nampak tanda hijau pada cawan perak itu. Demikianlah, setelah meninggalkan pulau secara minggat, Ki Leong mencari ibunya yang tinggal di sebuah dusun. Hanya beberapa hari saja dia tinggal di situ. Sesudah rasa rindu pada ibunya terobati, maka mulailah dia merantau untuk mencari musuh besarnya, yaitu pembunuh ayahnya. Menurut ibunya, pembunuh ayahnya itu bernama Siang Kuan Chi Keng yang dahulu masih terhitung saudara seperguruan dengan ayahnya yang bernama Sim Tian Bu. Menurut cerita ibunya, Siang Kuan Chi Keng adalah seorang laki-laki yang berkepandaian tinggi dan lengan kirinya buntung sebatas siku. Tidak sukar mencari orang yang buntung lengan kirinya, apalagi kalau orang itu seorang ahli silat yang lihai. Tentu akan mudah dia mencari keterangan di dunia Kang Ou, karena si lengan buntung yang lihai itu tentu dikenal oleh banyak orang Kang Ou. Akan tetapi ternyata harapannya sia-sia belaka dan dugaannya meleset. Memang banyak orang mendengar nama Siang Kuan Chi Keng, putra dari mendiang Siang Kuan Lojin yang berjuluk si Iblis Buta, akan tetapi semenjak belasan tahun sampai 20 tahun yang lalu, nama Siang Kuan Chi Keng tidak pernah muncul lagi di dunia Kang Ou dan tidak ada seorang pun tokoh Kang Ou yang tahu di mana adanya jagoan itu. Hal ini tidaklah aneh karena waktu itu Siang Kuan Chi Keng bersama Tuan Hui Chu memang bersembunyi di dalam kuil Siaulim Si, menjadi orang-orang hukuman sehingga mereka berdua itu seolah oleh lenyap dari dunia Kang Ou, bahkan dunia ramai. Kiliung tidak putus asa dan terus mencari sehingga akhirnya dia tiba di daerah Provinsi Hunan dekat Telaga Tung Ting di mana dia berjumpa dengan Ji San Bi. Dan seperti kita ketahui, setelah tak mampu mengalahkan Hei Hei dan Hui Lian, Ji San Bi juga melarikan diri bersama teman-temannya. Seperti yang telah mereka rencanakan, mereka lalu berkumpul di dalam kuil tua di mana terdapat para tosup Pek Lian Kau yang menjadikan kuil itu sebagai tempat persembunyian mereka untuk sementara waktu. Memang di antara para anggota gerombolan itu dengan Pek Lian Kau sudah terjalin hubungan baik, apalagi kalau diingat bahwa Minsan Moko sendiri adalah bekas seorang tokoh Pek Lian Kau. Ji San Bi tidak betah tinggal di kuil tua yang buruk itu, sebab itu dia pun berkeliaran keluar kuil dan mendaki bukit itu, keluar dari dalam hutan. Dan di puncak bukit inilah dia melihat seorang pemuda yang amat menarik hatinya. Seperti biasanya, setiap kali berjumpa dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah, maka tergeraklah hati Ji San Bi dan gairahnya pun timbul. Melihat pemuda itu melangkah seorang diri dari atas puncak bukit menuju turun, Ji San Bi cepat-cepat mencubit pahannya sendiri sampai kain celananya robek dan kulit pahannya memiru, kemudian dia rebah di atas tanah di dekat jalan setapak sambil merintih-rintih. Ketika berjalan seenaknya menuruni bukit itu, tentu saja Tilong dapat melihat seorang wanita yang rebah miring di atas tanah sambil merintih-rintih itu. Dia terkejut sekali, lantas dengan beberapa lompatan saja dia sudah menghampiri wanita itu. Wanita itu sangat cantik manis. Mukanya bulat dan kulitnya putih mulus, tubuhnya padat dan menggairahkan. Sepasang pedang yang melintang pada punggungnya menunjukkan bahwa wanita itu bukan wanita sembarangan. Aduh, Aung, Aduh, Ji San Bi merintih-rintih, pura-pura tidak melihat orang yang datang menghampirinya. To An Yo, siapakah engkau dan apakah yang telah terjadi tanya Tilong kepada wanita yang diataki seusianya tentu beberapa tahun lebih tua darinya biarpun masih cantik dan menarik sekali. Ji San Bi menoleh dan seolah-olah baru melihat Tilong. Tiba-tiba saja dia bangkit duduk kemudian meloncat berdiri dengan kaki terpincang, memasang kuda-kuda dan memegang gagang pedangnya. Engkau siapa tanda seru bentaknya seperti orang khawatir yang sedang menghadapi seorang musuh dalam keadaan terluka. Tilong tersenyum hingga Ji San Bi yang mencuk ke ranjang itu merasa jantungnya jungkir balik melihat betapa tampannya pemuda ini kalau tersenyum. To An Yo, jangan salah duga. Aku bukan musuhmu, tadi aku hanya kebetulan saja melihat engkau rebah di sini sambil merintih kesakitan. Apakah engkau sakit, To An Yo? Barangkali aku dapat menolongmu. Tidak. Engkau tentu seorang musuh kata Ji San Bi. Dan tiba-tiba saja dia menyerang dengan kedua tangannya, menggunakan jurus pukulan yang sangat tampuh. Tangan kirinya menotok ke arah leher sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah lambung. Serangan yang hebat ini dilakukan Ji San Bi bukan untuk mencelakakan orang, melainkan untuk menguji apakah pemuda ini seorang yang mempunyai kepandaian silat seperti yang diduganya, melihat care pemuda itu tadi berlompatan menghampirinya. Kalau pemuda ini tidak pandai silat, atau tak begitu pandai sehingga jurusnya ini terlalu berbahaya baginya, tentu dia akan menarik kembali tangannya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Ji San Bi ketika melihat pemuda itu sama sekali tidak mengelap atau menangkis, melainkan membuat gerakan aneh dengan dua tangannya dan tahu-tahu kedua pergelangan tangannya telah dipegang oleh pemuda itu. Sepasang lengan pemuda itu tadi bergerak sedemikian cepatnya seperti dua ekor ular saja, mendahului serangannya. Serangannya disambut oleh serangan pula dan tahu-tahu kedua pergelangan tangannya sudah dipegang dan dia tidak berdaya. Kiliong memperlebar senyumnya. Aku bukan musuhmu. Tidak mungkin pula aku mau bermusuhan dengan orang secantik engkau. Aku lebih suka kalau bersahabat denganmu, Toanio, kata Kiliong, baru kemudian dia melepaskan pegangannya. Ji San Bi yang merasa terkejut, heran dan juga girang sekali mendapat kenyataan bahwa pemuda ini ternyata lihai bukan main dan juga ingin bersahabat, lalu sengaja terhuyung dan terpincang kemudian rebah pula, seolah-olah kaki kanannya menjadi lumpuh. Aduh! Kembali Kiliong sudah berlutut di dekatnya. Engkau kenapakah, Toanio? Apanya yang sakit? Ji San Bi berlagak menahan sakit dan menggigit bibirnya, kemudian berkata dengan alis berkerut, Aku dan kawan-kawan baru saja berkelahi dengan musuh, dan aku terluka pada paha kananku. Aduh! Dan dia pun memigit paha kanannya. Kiliong merasa kasihan. Bolehkah aku memeriksa lukamu, Toanio? Mungkin aku dapat menolongmu sebab aku membawa obat yang amat manjur untuk menyembuhkan luka. Ji San Bi mengangguk dan Kiliong lalu memeriksa paha kanan itu. Dia membuka kain celana yang terobek cukup lebar sehingga nampaklah paha yang mulus karena kulitnya putih mulus, akan tetapi ada nampak biru kemerahan bekas cungitan. Setelah memeriksa dengan tuiti, Kiliong hampir tertawa, akan tetapi dia cukup cerdik untuk menahannya. Paha itu tidak apa-apa, hanya kulit paha yang halus hangat itu saja yang membiru bekas cungitan. Akan tetapi dia lalu mengelus paha itu dan jantungnya berdebar penuh gairah. Wanita ini cantik sekali, tubuhnya padat dan pahanya demikian mulus. Lukanya tidak parah, Toanio, akan segera sembuh sesudah kuurut dan kupijit, kata Kiliong sambil mengelus elus kulit paha yang membiru itu. Diam-diam Ji San Bi merasa girang bukan main. Jelas ada tanda-tanda bahwa pemuda ini menyambut dan suka kepadanya, seorang pemuda yang tampan dan gagah, bahkan dia menduga pemuda ini mempunyai ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Ketika pahanya dielus seperti itu, ingin dia langsung saja merangkul pemuda itu, akan tetapi ditahannya karena dia tidak mau gagal, seperti yang pernah terjadi dengan He He. Terima kasih, ah, terasa nyaman sekarang. Kiliong tersenyum, elusan tangannya semakin berani. Enak, enak sekali, terima kasih, nyerinya sudah hampir hilang, ahaha, sobat yang baik, engkau tadi begitu mudah menangkap kedua pergelangan tanganku. Engkau yang lihai dan baik hati ini, siapakah engkau? Tanpa melepas jari-jari tangannya yang mengelus dan membelai, Kiliong menatap wajah manis itu sambil menjawab, Nama ku Sim Kilong, aku seorang perantau yang kebetulan lewat di sini dan bertemu denganmu, To Aniyo, dia memandang paha itu dan melihat kulit paha yang demikian putih mulus, demikian hangat terasa di tangannya, Kiliong lantas menunduk dan mencium paha itu. Makin keras jantung Ji Sambi berdeguk dan mukanya menajdi kemerahan, Tanda bahwa nafsunya sudah naik ke kepala. Sungguh beruntung, pikirnya, Sekali ini dia menemukan seorang pemuda yang begini hebat dan menyenangkan. Sim Kong Chu, engkau tentu seorang pemuda bangsawan atau hartawan. Engkau jangan menyebut To Aniyo kepadaku karena aku belum, Belum menikah, Eh, haha, namaku Sandi, Ji Sambi, Suara Sandi sudah tidak karuan karena napasnya semakin memburu. Baiklah, Enci Sandi. Wah, engkau cantik sekali. Sandi tidak dapat menahan dirinya lagi lalu tiba-tiba dia memeluk dan mencium pemuda itu. Hati Sandi semakin gembira ketika pemuda itu membalas ciumannya. Dia mendapat kenyataan betapa canggung pemuda ini melakukan hal itu, Menandakan bahwa pemuda yang menarik hatinya ini adalah seorang pemuda yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Dia segera menarik pemuda itu rebah di atas rumput, Dan kegembiraannya makin besar saat dia mendapat kenyataan bahwa dia bertemu dengan seorang perjakatulan. Dengan penuh gairah dan kesukaan hati dia pun lalu mengajar dan memimbing pemuda itu Untuk memuaskan birahi dan gairah mereka. Dan di dalam hal ini, tentu saja Sandi merupakan seorang guru yang amat pandai dan berpengalaman bagi Kiliong. Tak lama kemudian, dengan hati yang girang sekali, Seperti menemukan sebuah mustika yang amat hebat, Ji Sandi sudah menggandeng tangan Kiliong dan diajaknya pemuda ini menemui Min San Moko Serta yang lain-lainnya, memperkenalkan pemuda itu sebagai sahabat barunya, sebagai kekasihnya. Suhu, Sim Kiliong adalah sahabat baikku yang boleh dipercaya dan jangan dipandang rendah karena dia amat lihai. Ilmu kepandainya tidak kalah dibandingkan dengan siapapun juga, Dan andai kata dia membantu kita dalam menghadapi dua orang musuh itu, Tentu pihak kita tidak akan kalah. Ji Sandi adalah murid merangkap kekasih Min San Moko, Akan tetapi iblis dari Min San ini tidak merasa cemburu melihat Sandi yang gila lelaki itu mendapatkan kekasih baru. Namun diam-diam dia merasa tidak senang mendengar ucapan Sandi yang memuji-muji Kiliong dan mengatakan bahwa pemuda ini tidak akan kalah dibandingkan dengan siapapun juga. Ucapan itu seperti merendahkan dirinya, seolah-olah dia sendiri pun tentu kalah oleh pemuda yang menjadi kekasih Sandi ini. Dia merasa penasaran dan ingin menguji sampai di mana kebenaran pujian Sandi. Benarkah demikian? Jika memang Sim Kongcu benar-benar liai dan dapat menahanku sampai 10 jurus, sungguh aku merasa girang sekali karena kita telah mendapatkan seorang sekutu baru yang boleh diandalkan. Kiliong memiliki watak yang tinggi hati. Merasa bahwa dia adalah murid pendekar sadis dan istrinya, dia merasa seakan-akan kepandaian silatnya sudah paling tinggi dan tidak ada lawannya. Oleh karena itu, kini dia pun memandang rendah kepada orang tua yang diperkenalkan oleh Sandi sebagai gurunya dan yang bernama Minsan Moko itu. Kini semua orang sudah berkumpul di situ, ingin sekali melihat pimpinan mereka menguji kepandaian pemuda yang baru tiba itu, juga anak buah gerombolan itu berkumpul di situ dengan hati tegang. Setelah memandang kesekelilingnya, Kiliong menghampiri Minsan Moko dan dengan lantang berkata, Moko, aku pun ingin sekali mengetahui apakah engkau mampu mengalahkan aku dalam 10 jurus, karena kalau begitu halnya, engkau bukan hanya pantas menjadi pimpinan kelompok ini, bahkan pantas menjadi guruku. Bagus Minsan Moko menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu dia telah berdiri di depan Kiliong. Orang muda, sambutlah seranganku dan dia pun segera menyerang dengan amat ganasnya, menyambung suaranya yang melengking tadi. Tangannya bergerak cepat sekali mencengkeram ke arah kepala Kiliong, disusul tendangan ke arah pusar. Hem Kiliong masih tenang saja dan dengan sangat mudah dia miringkan tubuh mengelak, sedangkan tendangan itu ditangkisnya dengan tangan terbuka. Tendangan itu mental dan kedua pihak ini maklum bahwa lawan memiliki tenaga yang amat kuat. Jurus pertama gagal, lalu disusul jurus kedua dan makin lama serangan Minsan Moko menjadi semakin dahsyat dan berbahaya. Namun bukan saja Kiliong mampu mengelak dan menangkis, bahkan tiga kali dia mampu membalas dengan serangan yang tentu akan mencelakakan diri Minsan Moko jika saja Kiliong tidak menahan dan menarik kembali serangannya sambil tersenyum. Jurus ke sepuluh merupakan serangan paling hebat. Tubuh Minsan Moko melayang ke depan, tangan kirinya dengan jari terbuka menotok ke arah pelipis kanan lawan, ada pun tangan kanannya mencengkeram ke bawah pusar, ke bagian tubuh yang paling lemah dan berbahaya bagi seorang pria. Jisandi sampai mengeluarkan jerit tertahan ketika melihat kekasihnya terancam demikian hebatnya. Namun Kiliong masih tetap tersenyum saja, kakinya bergeser dan lutut kirinya terangkat melindungi bawah pusar, tangan kanannya meluncur bagaikan olah mematuk menyambut totokan ke pelipisnya, dan tangan kirinya sudah menyelingap masuk dan tahu-tahu sudah menyentuh ulu hati di dada Minsan Moko. Tentu saja Minsan Moko terkejut bukan main dan dia pun sudah cepat meloncat jauh ke belakang, mukanya agak pucat karena dia maklum bahwa jika pemuda itu menghendaki, sekarang dia sudah menjadi mayat atau setidaknya akan terluka parah. Tak disangkanya bahwa bukan saja pemuda itu menahan sepuluh jurus serangannya, bahkan berkali-kali mampu membalas dan yang terakhir kalinya malah memperlihatkan keunggulannya. Dia lantas mengangguk-angguk. Sim Kong Chu memang hebat. San Bi tidak salah memilih kawan dan kami merasa girang sekali mendapatkan seorang sekutu seperti Sim Kong Chu. Lam Hai Giam Lo tentu akan girang pula menerimamu, Sim Kong Chu. Tentu saja Ji San Bi girang dan bangga sekali. Wanita ini segera merangkul dan mencium mulut Kililong begitu saja di depan demikian banyak orang. Tentu saja Kililong menjadi gelagapan dan mukanya menjadi merah, akan tetapi San Bi langsung menarik tangannya dan diajak keluar dari kuil, diikuti suara ketawa para anggota gerombolan itu. Seperti sedang mendapatkan barang mainan baru yang sangat menarik hatinya, Ji San Bi mengajak Kililong menjauhi kuil dan bersenang-senang sepuas hatinya dengan pemuda itu. Di lain pihak, Kililong baru saja terjun ke dalam dunia yang baru ini, merasa senang sekali mendapatkan seorang kawan, kekasih dan juga guru dalam permainan cinta yang demikian pandai dan berpengalaman seperti Ji San Bi. Ketika senjak itu Hei Hei beserta Wilian menyerbu kuil dan Hei Hei berhasil merampas mustika batu giok, barulah Ji San Bi dan Kililong muncul dan mereka segera membantu sehingga dua orang lawan itu akhirnya melarikan diri. Kililong lalu berjanji akan memberikan hadiah cawan arak pusaka untuk diberikan kepada Lem Hai Giam Lo sebagai pengganti mustika batu giok yang telah lenyap dirampas lawan. Memang pemuda ini memiliki beberapa benda pusaka yang langka, yaitu yang dicurinya dari Pulau Terapai Merah. Dengan munculnya Sim Kililong maka pihak gerombolan kaum sesat yang dipimpin oleh Lem Hai Giam Lo menjadi semakin kuat, dan hal ini merupakan ancaman bagi keamanan, juga bagi para pendekar. Sim Kililong sendiri mengharapkan untuk memperoleh bantuan kawan-kawan barunya dalam mencari musuh besarnya, yaitu Siang Kuan Cikeng.